3 Alasan Pengecut Opposite Tutup Akun Polisi Fokus Buru Internal Telkom Ditulis oleh Manuel Mawengkang di staywork.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Semalam, akun Opposite yang data pribadinya dibongkar termasuk tempat tinggal, keluarga, dan nama anak istri sudah tutup akun Dia sepertinya tidak kuat menerima fakta bahwa datanya dan anak istrinya ikutan dibongkar oleh El Diablo alias Digembok dengan akun AdXDGembok, akun yang ke-10 Si Opposite yang punya dua keluarga negaraan, yakni Indonesia dan Malaysia, yang saat ini tinggal di Jordania Sudah bongkar data internal Denny Siregar yang seharusnya sama sekali tidak bisa di-hack karena sistemnya tidak online, tapi offline ke server Buset, itu nasionalismenya setipis keripik Dua keluarga negaraan tapi tinggalnya malah di negara lain Ditambah lagi ada dugaan transferan dari si Babe senilai beberapa juta Ini membuat akun Opposite yang mukanya terpampang banyak di dunia maya dengan wajah yang culun dan rambut belah tengah yang aneh Bahkan sebelum tutup akun, dia malah framing bahwa akun Digembok dimiliki oleh orang Sumatera Utara Dan ternyata bungkan Setelah dibongkar, si Opposite pun bungkan Bahkan, si Babe juga sudah mulai jarang ngetweet setelah akun Twitternya dimention oleh El Diablo alias X Digembok Tinggal di Jordania, ternyata tidak membuat dirinya makin berani seperti Prabowo Prabowo itu juga pernah tinggal beberapa tahun di Jordania Prabowo kan pasca kerusuhan Mei 1998 ke Jordania, entah untuk apa Kalau kata ekornya sih, karena tidak mau berpolemik Beberapa tahun menginap hijrah atau bertobat di Jordania, Doi pulang-pulang makin berani Malah berani-beraninya nyapres pula Saya nggak tahu ya, apakah dia ini berani atau nggak ada malu Akan tetapi, si Opposite tidak demikian Setelah dibongkar oleh Digembok, si Rauf alias Irsan alias Opposite ini malah tutup akun Dan diduga kuat berusaha untuk melindungi orang dalam Telkomsel yang diduga membocorkan data jerawan Telkomsel Terkait data pribadi Denny Siregar yang dibongkar Bayangkan, anak-anak Denny Siregar mendapatkan intimidasi Suara-suara orang mabuk agama dalam menghalalkan darah keluarganya, membuat keluarganya ketakutan Gila betul, ini sudah diluar nalar logika berpikir manusia berakal sehat seperti Rocky Gerung bukan? Saya menduga ada beberapa hal yang membuat dia tutup akun Setidaknya ada tiga alasan kuat yang membuat dia tutup akun Pertama, dia ketakutan Ini respon normal sebagai manusia Sesangar-sangarnya orang kalau keluarga dibongkar termasuk anak istri Pasti orang ciut juga Sekeran-kerannya lelaki, naluri dasarnya adalah melindungi keluarga Kalau takut, ya wajar Tapi ya pesan saya kepada akun Opposite Kalau Anda berani berbuat satu hal ke orang lain Anda harus berani menggunakan timbangan yang sama beratnya Ini namanya prinsip timbal balik keadilan dan norma Dalam hal ini, rasanya Denny Siregar sepertinya lebih beruntung Karena dia secara fisik dan kehadiran bisa melindungi keluarganya Kalau si Opposite, anak istrinya, kalau ada apa-apa, dia malah nggak bisa ngapa-ngapain Inilah ketakutan terbesar seorang laki-laki bukan? Ketika tidak bisa berjihad mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya Ayo, suami important, nggak bisa ngapa-ngapain Kedua, dia ingin melindungi orang dalam telekomsel Karena ini masih bicara tentang perusahaan negara Perusahaan negara uangnya banyak Kalau uangnya banyak, cipratannya juga mungkin banyak Jadi kalau dia mencoba melindungi orang dalam telekom, itu wajar Karena bicara tentang hari depan, dia di Jordania Yang sudah nggak bisa kendalikan anak istrinya yang katanya masih nyangkut di Indonesia Kalau telekom dibuat bangkrut oleh masyarakat Indonesia Ya otomatis nasibnya akan seperti rizik Terkatung-katung Nyinyungannya si Om Prabowo malah jadi pembantunya Jokowi Pembantu Ketiga, dia diintimidasi selain oleh digembok Juga oleh politisi oposisi yang sekarang juga ketakutan Diancam bahwa uang tidak akan mengalir lagi Karena bukti transferan babi itu sudah sangat jelas menunjukkan arah politik Intimidasi berjalan dari dua pihak Lagi-lagi, Denny Siregar menang Dia diintimidasi oleh pihak oposisi Namun, dia didukung oleh orang-orang baik Dari ketiga dugaan ini justru membuat polisi Baraskrim, BIN, dan TNI kalau perlu Bekerja lebih fokus Buang sementara si Irsan alias oposite itu Fokus ke orang dalam telekom Yang kemungkinan besar kadru dan radikal Ayo, hajar terus Begitulah hajar-hajar Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax